Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Budi Sabtono, Sekda Kabupaten Banyumas Selaku Wakil Ketua Satuan Kugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas Memberitahukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan Dalam rangka percepatan pencegahan penanggulangan COVID-19 Di Kabupaten Banyumas Dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 Untuk itu diminta kepada warga Banyumas Agar semakin mempertetat pembatasan kegiatan kemasyarakatan Antara lain pembatasan kegiatan keagamaan Di tempat ibadah sebesar 50% dari kapasitas maksimal Dan kegiatan seperti pengajian, tahlilan, yasinan, dan sejenisnya Dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10 orang Pembatasan di tempat usaha dan fasilitas umum Dengan jam operasional jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam Kegiatan rumah makan maupun kafe Agar memprioritaskan layanan pesan antar Dengan batas waktu sampai jam 8 malam Dan bisa makan minum di tempat sebesar 25% dari daya tampung Untuk angkringan dan warung tenda diperbolehkan sampai jam 10 malam Hanya untuk melayani pemilihan di bawah pulang Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok Masyarakat tetap beroperasi 100% Dengan mengatur jam operasional dan kapasitas Untuk usaha pariwisata, spa, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya Tidak boleh membuka usahanya Pasar tiban di semua tempat tidak boleh dilaksanakan Kegiatan sosial dan budaya berkaitan pengumpulan atau pertemuan yang melibatkan masa Tidak diperbolehkan kecuali pelaksanaan secara daring atau online Untuk prosesi perningkahan atau ahad nikah Diperbolehkan dengan ketentuan dilaksanakan di KUA atau catatan sipil Dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang Serta di tempat lain hanya dapat diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan Kegiatan resepsi atau sejenisnya Baik yang dilaksanakan di rumah maupun di tempat lain Untuk dapat ditunda Pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja Dengan menerapkan WFA 75% dan WFO 25% Kendaraan bermotor umum wajib melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% Pelaksanaan kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan tetap dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah secara daring Bagi pondok pesantren atau instansi pendidikan lainnya Yang sudah terlanjur melaksanakan pendidikan tetap muka Tidak boleh menerima siswa dari luar dan atau mengeluarkan siswa yang sudah berada di lokasi pendidikan Tetapkan jam malam di wilayah Kabupaten Banyumas Itu mulai jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi Kegiatan yang diperbolehkan harus tetap menerapkan protokol kesehatan tetap Seperti memakai masker dengan benar Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Menjaga jarak dan menghindari kerumunan Kita semua tentu ingin dan berharap pandemi ini segera berakhir Sehingga sendi-sendi kehidupan dapat berjalan dengan normal Saya minta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan semua ketentuan Dalam masa pembelakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh